Intro Rekan-rekan sekalian, Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua Pada siang hari ini kita dipanggil oleh Bapak Presiden kami Untuk mengadakan rapat kabinet terbatas Dalam rangka evaluasi penanganan mudik tahun 2024 Alhamdulillah secara umum Bapak Presiden memberikan apresiasi Terhadap penanganan mudik tahun ini Yang beberapa indikator menunjukkan ada kenaikan Kenaikan kualitas penanganan mudik tahun ini dibanding tahun lalu Yang kedua, Bapak Presiden juga menyampaikan terima kasih Khususnya kepada para pemudik yang telah berdisiplin Mematuhi berbagai semua aturan Dan juga Mengikuti himbauan-himbauan Termasuk mereka yang ikut mudik gratis Mudik lebih awal Dan juga Mereka yang betul-betul Menggunakan kendaraan yang Memenuhi syarat yang berstandar Baik sehingga Angka kecelakaan tahun ini bisa ditekan Lumayan tinggi Yaitu ada penurunan Kecelakaan Dan juga yang mengalami kecelakaan fatal Kemudian yang keempat Bapak Presiden telah memerintahkan kepada kami Untuk melakukan perbaikan-perbaikan Di beberapa hal Yang sudah dicatatkan Yaitu yang pertama Memperbanyak jumlah res area Dan meningkatkan fasilitas Di masing-masing res area yang sudah ada Kemudian akan segera dibangun Res area sekaligus untuk buffer zone Itu di kilometer 97 Dari arah Jakarta ke Merak Kemudian Bapak Presiden juga Menyetujui untuk Merevitalisasi Pelabuhan Jangkar di situ Bondo Sebagai pelabuhan reguler Di samping untuk menangani arus mudik Terutama Untuk mereka yang akan menyebrang dari Jawa Menuju ke Wilayah NTB NTT Dan beberapa pulau kecil Di sekitar Madura Sehingga tidak perlu menyebrang beberapa kali Karena kalau mereka lewat Ketapang, Gilimanok Nanti kalau mau ke Ke NTB Mau ke Lombok Harus menyebrang lagi Kalau mau ke Sumbawa Akan harus menyebrang lagi Dan ini akan memakan waktu yang banyak Sekaligus juga biaya yang tinggi Karena itu nanti dengan adanya Parivitalisasi Pelabuhan Jangkar di situ Bondo Itu akan meringankan beban Pelabuhan Ketapang, Gilimanok Saya kira itu beberapa poin Yang diaran dari Bapak Presiden Untuk aran yang lain Nanti saya mohon Pak Menrup Bisa memberikan penjelasannya secara lebih detail Terima kasih Terima kasih telah menonton